Pertanyaan tentang balon mata-mata China bergeser. Pejabat kini menanyakan dengan tepat siapa yang membuatnya. Beijing bersikeras bahwa balon yang jatuh itu adalah pesawat sipil untuk penelitian cuaca. Tapi rezim China tidak pernah menentukan dengan jelas perusahaan mana yang membuatnya. Sebuah artikel yang ditemukan di portal internet China, NetEase, mencantumkan sejumlah perusahaan yang semuanya mampu membangun kapal udara tak berawak. Itu termasuk pengembang pesawat otonom Ehang, produsen balon cuaca terbesar China, institut penelitian dan desain karet Jujo, produsen drone, Dajiang, dan pembuat teknologi nirkabel, Parrot. Baik Ehang dan Parrot mengiklankan diri mereka sebagai perusahaan integrasi sipil militer. Artinya mereka bekerja sama dengan militer China. Selain itu, Dajiang dianggap sebagai perusahaan militer dan telah lama mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Artikel lain mengungkap dugaan hubungan antara institut penelitian dan desain karet Jujo dengan Angkatan Darat China. Lembaga tersebut dilaporkan telah memperoleh lisensi untuk penelitian dan produksi senjata, serta menerima perintah dari Departemen Persenjataan Umum, badan yang bertanggung jawab untuk mempersenjatai tentara nasional China, yang dikenal sebagai PLA. Artikel berjudul, Sejarah Singkat Balon Pengembara itu segera dihapus dari internet. Namun menurut informasi publik, Institut Jujo juga merupakan pemasok yang ditunjuk untuk Departemen Staf Gabungan PLA. Terima kasih telah menonton!